Sedang berhalangan Sebelumnya ini mahasiswanya ini Ada di kampus Atau ada di daerah masing-masing Masih di rumah Pak Masih di rumah Oke Jadi coba nanti ya Ini ada WA grupnya kelas enggak? Sudah ada Bapak Ya nanti Pak Lukman dimasukkan ya Anu nomernya Sehingga untuk koordinasi nanti menjadi lebih mudah Nah Nanti saya ingin mendapatkan laporannya Mahasiswa yang bisa luring Yang ada di kampus Dan siapa-siapa yang tidak ada Karena ada hal yang nanti harus kita lakukan Karena ini Pak Lukman ingin bahwa mata kuliah ini itu adalah case study Case study Case study Ini Maka kemudian nanti harus jelas Nanti kira-kira siapa yang luring Sehingga bisa melakukan kegiatan luring Dan siapa yang Tidak bisa luring ya Atau Harus tetap daring Dan kalau daring itu tetap Apa namanya Kira-kira nanti sampai Sampai hari apa nanti mau luring Apakah Setelah UTS ke Malang Atau memang mau menghabiskan Waktu di luring Nah Pak Lukman menghargai Hak Dan Apa namanya ya Ikhtiar Teman-teman mahasiswa yang masih Tetap mau daring ya Tidak-tidak luring ya Karena itu memang menjadi hak Bagi mahasiswa Tetapi mohon nanti yang daring itu Tetap bisa Belajar dengan serius Dan sungguh-sungguh Dengan Apa Melakukan Belajar dengan sistem Daring Nah perbicara tentang ekologi sosial ini Memang Seharusnya Dilakukan luring Ya Di luar Jaringan Kenapa Karena kita akan Mempelajari Fakta-fakta Sosial Khususnya Yang terkait dengan Aspek-aspek Ekologi Aspek-aspek lingkungan Jadi selama ini Ketika teman-teman Mempelajari Ilmu lingkungan Kuat Kuat adalah Yang handal Yang canggih Itu ya Dari teman-teman Adalah Melakukan Analisis Faktor-faktor Biotik Dan Abiotik Dan khususnya Lagi itu Adalah Di faktor-faktor Biotiknya Ya Karena itu Teman-teman Teman-teman Semua sudah Paham Bagaimana Melakukan Analisis Vegetasi Teman-teman Sudah Paham Bagaimana Melakukan Analisis Struktur Populasi Tanaman Hewan Mengukur Apa Kinerja 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 Dari lingkungan Mengukur Derajat Pencemaran Dan banyak Hal yang Melibatkan Pentelahan Atau Penyelidikan Terkait dengan Faktor-faktor Biotik Ya Terkait dengan Makhluk kehidupan Dan juga Faktor-faktor Benda matinya Nah Tetapi kita Mengetahui Bahwa Permasalahan Global Saat ini Pemecahannya Itu Tidak cukup Bisa dipecahkan Secara teknis Dengan Pendekatan Pendekatan Ekologi Murni Terutama Ketika Kita Berbicara Pada Kontek Permasalahan Global Ya Permasalahan Global Itu Nanti akan Terkait Dengan Banyak Isu Terkait Dengan Banyak Disiplin Terkait Dengan Banyak Perspektif Ya Sehingga Sebenarnya Mata kuliah Ekologi Sosial Ini Sebenarnya Hanya Menghantarkan Saja Bahwa Ada Isu-isu Terkait Dengan Sosial Yang Ada Di Masyarakat Yang itu Nanti akan Mempengaruhi Lingkungan Itu sendiri Sebagai contoh Bahwa Kita sering Mempelajari Tentang Pencemaran Sungai Dalam Konteks Misalnya Kita Mengetahui Mengembangkan Penyelidikan Penyelidikan Tentang Bioindicators Kita Mengeksplorasi Tentang Keragaman Hayatinya Kita Mendeterminasi Tentang Bagaimana Struktur Populasinya Keragamannya Dan Banyak Hal Sehingga Pada Satu Kesimpulan Bahwa Mungkin Kesimpulannya Sungai ini Sudah Tercemar Sungai ini Belum Tercemar Sungai ini Tercemar Berat Ya Dan Begitu Analisis Analisisnya Biasanya Kesimpulannya Tetapi Kan Tidak Cukup Kesimpulan Itu Saja Kesimpulan Itu Sebenarnya Hanya Merupakan Sebuah Informasi Dasar Untuk Memecahkan Permasalahan Global Yang Lebih Lebih Apa namanya Dibutuhkan So Setelah kita Mengetahui Anak-anak Biologi Dengan Kepakarannya Untuk melakukan Analisis Perakhiran Itu Apa yang Akan kita Lakukan Karena Pastilah Tujuan Dari Kita Itu Ingin Mendapatkan Kualitas Ya Ekosistem Perairan Yang Lebih Baik Yang Tidak Terkemar Tentunya Ya Nah Ini Diputuhkan Informasi Informasi Bagaimana Misalnya Masyarakat Itu Memberikan Kontribusi Dari Hasil Akhir Yang Dari Dari Allah Dari Dari Is